Halo teman-teman, up disini. Kali ini saya akan membahas PC Gaming Custom Cyberpunk 2077, kiri-kiri ya. Sebelumnya ini sudah saya upload perakitan fullnya ya, timelapse. Tapi bahasa Inggris gitu ya. Kok usah Inggris sih? So-so Inggris. Ya, mana tahu banyak view-nya gitu ya, soalnya kalau orang luar yang klik iklan, bayarnya lebih besar. Oke. Yang pertama saya akan bahas casing ya, ini adalah casing dari PC Buildup HP ya, HP Compact DX2810. Nah, jadi casing ini unik banget teman-teman. Aslinya ini seperti ini ya, jadi bukaannya itu cuma di sebelah sini, panel di sebelah sini itu nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi kalau misalnya posisi aslinya itu, aneh gitu ya, bukaannya di sebelah sini. Dan posisi power supply ada di atas teman-teman. Dan setelah dibalikkan seperti ini, posisinya malah normal untuk PC Gaming sekarang gitu ya. Dan seperti bisa kita lihat, itu sekarang kakinya di atas pastinya ya. Ini kakinya ya. Nah, ini tonjolan ini kakinya. Dan merek HP-nya menjadi DY teman-teman. Casing ini sendiri bukan kaleng-kaleng ya. Ini bobotnya berat sekali, padat sekali, mantap gitu ya, di custom. Sehingga untuk membuka rak untuk DVD ROM-nya saja itu saya kesulitan teman-teman. Harus di tarik-tarik begitu ya. Makanya itu rak DVD ROM-nya menjadi keriting ya. Tapi sayangnya casing ini udah burik teman-teman. Udah kotor, banyak goresan. Oleh karena itu jelas saja kita modif, kita cat menggunakan cat semprot, cat besi, cat minyak ya. Dan tentu saja stiker teman-teman. Kebanyakan ini saya beri cat minyak ya, karena lebih irit aja begitu. Kalau cat semprot itu boros ya. Cat semprot saya gunakan di depan ini saja. Kemudian sedikit di bagian dalam teman-teman. Lalu soal stikernya, ini adalah stiker sepeda motor teman-teman. Atau stiker skotlet namanya ya. Dan di beberapa lakukan itu sebenarnya harus menggunakan heater ya, atau pemanas agar perkatannya sempurna ya. Karena saya tidak punya, jadi saya gunakan peralatan seadanya saja ya teman-teman. Beruntung hasilnya masih bagus lah ya, lumayan lah. Modif selanjutnya pada casing ini tentu saja cover power supply teman-teman. Ini sudah saya bikin konten terpisahnya ya. Cara membuat custom cover power supply. Lalu untuk akrilik, semua akrilik disini menggunakan ketebalan 3mm. Ada yang bening, ada yang putih susu ya. Yang putih susu digunakan untuk membiaskan RGB-RGB lampu-lampunya ya. Kemudian yang bening tentu saja untuk side panel ini. Panel depannya sendiri itu pecah ya guys, saat saya melakukan pengeboran. Jadi agak sulit, harus hati-hati ya. Untung bisa diakali dengan membuat sedikit lekukan lah begitu ya. Untuk panel samping, ini juga saya beri stiker karbon putih. Sebagai bingkai gitu untuk menetupi bagian ini. Yang tidak terlalu bagus jika kelihatan ya. Soal bautnya ini saya juga nggak tahu ini baut apaan ya. Tapi ini saya dapatkan di paketan baut pada casing Paradox Gaming teman-teman. Ada karetnya ya, ini karet untuk tempered glass cadangan. Dan bautnya nggak tahu baut apaan gitu ya. Next, apalagi? Oh ya, cyberpunk. Ini saya gambar manual ya. Menggunakan spidol permanen warna hitam dan warna merah. Saya dulu suka menggambar guys, waktu sekolah-sekolah dulu. Meja, buku itu habis ya gambar ya. Walaupun gambarnya nggak bagus-bagus amat lah gitu ya. Ini apakah nggak luntur begitu terkena tangan sentuhan pembersihan gitu? Oh tidak. Ini sudah saya beri kaca film gitu ya. Stiker putih tembus pandang gitu. Semacam kaca film ya. Jadi ini udah aman. Selanjutnya soal spek ya. Ini spesifikasinya kurang lebih sama dengan PC water cooling botol marjan ya. Mohon maaf sekali teman-teman karena mendapatkan komponen kerehore bekas itu sekarang sangat sulit ya. Terutama motorboard dan VGA car. Jadi kalau teman-teman berencana merakit PC kerehore dengan part bekas yaitu harap hati-hati sekali ya. Karena itu tadi. Sangat sulit untuk mendapatkan komponen yang masih bagus dan layak pakai ya. Prosesor disini saya menggunakan i3 6100 3.7 GHz dengan motherboard ASUS H110MK ya. RAM yang digunakan juga masih RAM yang lama Kingston 2x4GB total 8GB DDR4 ya. Kelebihannya H110M ini RAM-nya sudah DDR4 teman-teman. RAM-nya 2400MHz sayang. Prosesor dan motherboard-nya hanya support di 2133MHz saja. Main lah ya. Kalau H81 dan H61 atau Gen 4 dan Gen 3 itu RAM-nya masih DDR3 ya. Ini sudah DDR4. Kemudian ini ada heatsink. Prosesor dari Altsai AM90 yang 4 pipa. Awalnya saya berminat membuat custom water cooling juga teman-teman. Tapi kayaknya jadi absurd rakitannya gitu ya. Jadi saya pakai HSF Tower Mini ini aja ya. Performa pendinginannya cukup bagus teman-teman. Karena pipanya sudah dari tembaga ya. Dan ada 4 buah juga. Dan ini sebelumnya juga sudah saya cat putih pada PC all white kiri-kiri gitu ya. Kemudian soal storage. Masih apasir panther 120GB SSD ditambah WD Blue 250GB. Ini rak harddisk-nya masih bisa ditambahkan 1 harddisk lagi ya. Jadi masih bisa ditambah lah kapasitasnya. Kemudian power supply. Nah disini awalnya saya menggunakan Cooler Master MWE 450 ya. Tapi saya ganti lagi dengan Aero Cool Lux 550W. Karena Cooler Master itu saya bersihkan teman-teman. Saya bongkar ya. Saya bersihkan debu-debu di dalamnya. Dan saat pemasangan lagi ternyata kurang kuat pemasangan baut-bautnya. Jadi agak berbunyi itu fan-nya ya waktu dihidupkan. Jadi saya putuskan untuk buka lagi dan ganti dengan Aero Cool Lux. Sementara Cooler Master tadi diperbaiki lagi ya. Dan kelebihannya disini menggunakan Aero Cool Lux. Kabelnya sudah flat ya. Jadi kelihatan lebih rapi dan lebih cantik gitu. Lalu yang pasti dipertanyakan oleh teman-teman semua itu Airflow untuk power supply-nya gimana ya. Soalnya di bawah ini nggak ada ruangan apa-apa. Ya, antara dasarnya ini dengan power supply, fan power supply gitu ya. Itu masih ada celah sekitar 1-1,5 cm ya. Jadi udara untuk power supply itu didapatkan dari depan, dari fan depan ini. Jadi dikiup ke power supply begini. Nanti disedot oleh power supply-nya ya. Dan di belakang juga sudah saya gerinda. Bukan di belakang ya, di samping sini ya. Sudah saya gerinda juga. Saya buat lubang sekitar 0,8 cm. Untuk udara masuk tambahan bagi power supply-nya. Nah, untuk mengecek apakah Airflow power supply itu sudah bagus. Bisa kita rasakan di belakang ini teman-teman. Nah, ini sudah terasa sedikit angin berhembus ya dari dalam power supply. Artinya itu power supply-nya sudah bagus lah ya. Airflow-nya sudah cukup bagus. Lalu yang terakhir spek utamanya ada VGA card tentu saja ya. Ini adalah MSI GTX 1050 Ti Gaming X. Upgrade sedikit ya dari VGA sebelumnya itu. MSI GTX 1050 Ti Aero ya. Ini clock-nya sedikit lebih tinggi. Performanya sedikit lebih unggul ya. Lalu VGA card-nya ini juga saya dandani sedikit lah begitu ya. Diberi backplate custom dengan akrilik juga. Ini sudah saya bikin tutorialnya juga ya. Bagaimana cara membuat backplate RGB seperti ini. RGB yang digunakan sendiri itu adalah copotan dari casing Armageddon Nimitz N5 Aurora ya. Itu sebenarnya bisa dikontrol, bisa kita colokkan saja reset switch, copotan dari casing lain nanti ditekan. Ini bisa berubah polanya ya. Sama halnya juga dengan RGB strip di sini ya. Ini RGB, bukan RGB sebenarnya, LED ya. Karena polanya nggak bisa rainbow, itu satu-satu warna saja. Panjangnya 50 cm dan diberi controller juga ya. Itu bisa kita ganti-ganti warnanya juga. Lalu RGB lainnya, itu tentu saja ada dari fan intake di depan. Ada NYK, NYK Nemesis Light Show ya. Pola RGB-nya bagus sekali teman-teman. Tidak statis ya, jadi bergerak RGB-nya. Dan gerakannya itu smooth gitu guys. Bagus ya. Dan satu lagi hal yang menarik dari casing ini adalah cara menghidupkannya ya. Ya, itu sebenarnya adalah tombol reset switch ya. Yang bisa kita tekan dalam keadaan darurat dengan menggunakan paper clip atau SIM ejector ya. Tapi berhubung tombol powernya, nggak bisa lagi dipakai ya. Karena terhimpit di bawah casing ini. Maka reset switch yang saya jadikan tombol power ya. Tapi kabelnya nggak nyampe teman-teman ke port JFP ya. Maka itu saya sambung saja dengan kabel power LED gitu ya. Dan bisa diterapkan menjadi tombol power switch. Kemudian ini audionya berfungsi teman-teman. Tapi USB depan tidak berfungsi ya. Bukan karena rusak, tapi karena kabelnya tidak nyampe ke port USB di motherboard. Lalu soal performa ya. Ini performanya kurang lebih sama lah ya. Dengan performa PC water cooling botol marjan ya. Cuma ini lebih unggul sedikit karena VGA-nya sedikit lebih kuat ya. Clock-nya. Kemudian sesuai yang saya sebutkan tadi soal VGA card ya. Setelah diukur kembali ini dengan 3D Mark Firestrike. MSI Aero GTX 1050 Ti itu skornya 6165. Dan saat diganti dengan Gaming X itu menjadi 6397. Jadi bass clock atau bass frequency serta boostnya itu lebih tinggi ini ya. Daripada MSI Aero. Lalu konsumsi dayanya bisa dibilang sama persis dengan PC water cooling botol marjan teman-teman. Kalau botol marjan itu menggunakan pompa ya. Yang sedikit menambah watt-nya. Ini RGB-nya lebih banyak ya. Sehingga juga menambah watt-nya begitu. Jadi jatuhnya sama. Lalu soal testing game Cyberpunk ya. Kenapa nggak dites sendiri? Waduh. Jadi game AAA keluaran terbaru itu mahal ya guys. 700 ribuan ya. Saya sebenarnya juga agak keberatan belinya ya. Dan gamenya belum tentu termainkan begitu. Jadi saya pakai saja hasil benchmark dari YouTuber lain. Saya sudah minta izin teman-teman. Kebetulan speknya sama persis ya. Jika dilihat dari hasil tes channel Brewmark 13 tersebut. Berserta penjelasan dari Random Gaming HD ya. Itu Cyberpunk dengan patch terbaru. Itu sudah bisa playable di 40 fps. Full HD dengan menggunakan spek rendah dual core. Begitulah ya. Sudah playable banget lah. Apalagi kalau kita turunkan resolusi ke 900p. Ya itu sudah lancar banget ya. Di 50 sampai 60 fps-an. Di settingan terendah tentunya. Terakhir soal suhu ya. Walaupun ini kelihatannya airflow-nya kurang bagus ya. Dan fan X-House-nya juga cuma 8 cm. Tapi ini kencang lah. Lumayan lah ya. Fan depannya juga plong sebenarnya. Mendapat asupan udara ya. Celahnya besar begitu. Kita lihat saat pengujian Shadow of Tomb Raider itu suhunya nggak jelek-jelek amat ya. Ini bisa dikatakan full load ya saat test benchmark Shadow of Tomb Raider ini. Suhu VGA stabil di bawah 70 derajat Celcius. Dan prosesor santai sekali teman-teman. Di 50 derajat lebih sedikit. Oke teman-teman. Itulah dia PC Cyberpunk Custom Kere-kore ya. Wah ini ada kepuasan sendiri ya saat PC ini jadi. Sama halnya dengan PC Marjan itu ya. Walaupun saya sebenarnya kurang suka gitu ya. Dengan PC warna-warni RGB gini. Saya lebih suka yang kalem sebenarnya. Yang hitam. Dengan sedikit merah. Sangar gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini juga cantik sekali sebenarnya. Dan selama ini juga saya tes di beberapa game beberapa kali. Nggak ada masalah teman-teman. Suhunya stabil semua. Seperti saat benchmark dulu. Performanya juga oke. Nggak ada drop ya. Kemudian sekarang yang perlu saya bereskan mungkin kaki-kakinya ya. Ini soalnya yang bertumpu ke meja ini bodinya langsung begitu ya. Dan sedikit tajam. Ini bisa menggores ya. Saya akali dulu bagaimana cara membuat kakinya begitu ya. Oke teman-teman. Mungkin itu saja. Kalau ada yang terlewat atau yang belum saya jelaskan. Bisa tanyakan di kolom komentar teman-teman. Kritik sarannya juga saya tunggu. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.